Pemirsa polisi terlibat kejar-kejaran saat mengamankan pelaku tawuran antar geng di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di medan Sumatera Utara, emak-emak serbu polisi yang menangkap pelaku tawuran. Aksi kejar-kejaran terjadi antara aparat kepolisian dari tim Respati Satsamapta Polres Tabus Surabaya dengan sejumlah pelaku tawuran di Kapasari, Surabaya, Jawa Timur. Polisi berhasil mengamankan tiga remaja anggota gangster. Hasil pemeriksaan sementara para remaja tersebut menggelar aksi tawuran hanya untuk membuat konten di media sosial. Polisi juga menyita senjata tajam jenis celurit, ikat pinggang, dan ponsel yang digunakan untuk membuat konten. Melaksanakan gian patroli, menemukan beberapa pemuda yang ada di jalan Kapasari. Kemudian oleh petugas, pemuda tersebut diperiksa dan diperiksa, ditemukan sebuah sajam, dan di HP para pemuda tersebut ditemukan konten. Para pelaku kemudian diserahkan ke tahanan khusus anak. Sementara untuk menciptakan rasa aman, Polres Tabus Surabaya akan terus melakukan razia kelompok remaja yang kerap melakukan tawuran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Ciavei Ayus melaporkan. Aparat Polsek Medan Labuhan dibantu Brimopolda, Sumatera Utara membubarkan aksi tawuran antar pemuda yang terjadi di Jembatan Penghubung Kelurahan Pekan Labuhan dan Kelurahan Labuhan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan hingga membuat kedua kubu yang bertikai kocar kacir. Namun saat menangkap para pelaku tawuran, sejumlah makmak mengepung hingga terjadi aja mulut dan tarik-menarik dengan polisi. Diduga aksi tawuran yang sudah sepekan terjadi ini dipicu dendam lama. Aksi tawuran berhenti setelah petugas melepas pelaku tawuran yang sempat ditangkap. Polisi juga telah mengemankan senjata tajam serta melakukan penjagaan mengantisipasi aksi serupa. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ayus, Moaporkan.